Di laga pekan ke-2 beri Liga 1, mempertemukan PSM Makassar vs Dewa United di Stadion Gelora Bejhabibi. Pare-pare, Sabtu tanggal 8 Juli pukul 16.50 Wita. Di laga tersebut PSM Makassar di luar dugaan harus takluk dengan skor 1-2 dari tamunya Dewa United di babak pertama. PSM Makassar mengambil inisiatif serangan, PSM membombardir pertahanan Dewa United dengan serangan-serangan mereka. Di menit ke-19 Kenzo gelandang asal Jepang itu bisa menceploskan bola ke gawang Dewa United. Skor 1-0 untuk keunggulan PSM Makassar. Sampai babak pertama berakhir, Dewa United yang tertinggal di babak pertama langsung tancap gas di awal babak kedua ini. Hasilnya, menit 48 laga berjalan Dimitrios Kolovos berhasil membobol gawang Reza Arya Pratama dengan sundulannya memanfaatkan sepak pojok Adi Setiawan. Skor kembali sama kuat 1-1. Dewa United semakin dominan dalam penguasaan bola. Usaha tidak kenal menyerah Dewa United itu akhirnya menghasilkan gol di masa injury time setelah Alex Ferreira berhasil menanduk umpan silang dari sisi kiri dan bola masuk ke gawang. Skor berubah 1-2 untuk kemenangan Dewa United. Berkat hasil ini, Dewa United naik ke peringkat pertama klasemen sementara BRI Liga 1 2023 per 2024 dengan raihan 6 poin. Sementara PSM harus turun ke peringkat 11. Terima kasih. Terima kasih.